With us, already there are five panelists, jadi dengan saya ada lima panelist yang akan terlibat dalam diskusi mempercepat. Restorasi Gambut di Indonesia, jadi saya perkenalkan yang paling kiri adalah Pak Dio, ini adalah community anggota masyarakat dari Pulang Pisau, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, jadi beliau banyak berjasa, banyak aktif dalam ikut mencegah dan memadamkan kebakaran di Pulang Pisau. Kemudian berikutnya adalah Pak Satrio Wicaksono, beliau adalah program manager untuk restorasi Gambut di bawah WRI, World Resource Institute. Kemudian yang tengah kita mendapat kehormatan, mendapat atas kehadiran Pak Bambang, Pak Bambang MM, beliau adalah dirjen perkebunan dari Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi beliau yang mengurusi kelapa sawit dan karet, jadi di bawah beliau. Kemudian berikutnya adalah Cik Manan, Cik Manan ini dari Sungai Tohor, Kabupaten Meranti, jadi tempat yang dahulu dikunjungi oleh Presiden Jokowi ketika awal-awal asalnya terjadi kebakaran. Jadi beliau sangat aktif di dalam restorasi Gambut, terutama untuk tanaman sagu yang ada di Kepulauan Meranti. Yang terakhir adalah Bang Made Ali, ini adalah wakil koordinator Cika Lahari. Cika Lahari itu adalah koalisi LSM yang sangat aktif di Rio dalam menyelamatkan hutan dan advokasi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita punya lima panelis yang akan diskusi tentang restorasi Gambut. Dan diskusinya katanya seperti TV gitu ya, jadi tidak seorang gitu Pak ya. Jadi kita interaktif aja Pak ya. Jadi pertama saya akan bertanya pada Pak Dirjan dulu ya, yang paling senior gitu ya. Kira-kira apa yang sedang Bapak lakukan sekarang Mbak? Di dalam apa, restorasi Gambut? Silahkan Mbak, kira-kira apa yang Bapak sedang lakukan? Pasti sibuk sekali, karena Gambut dan sawit dan lain-lain gitu menjadi topik di mana-mana sekarang. Terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya memberikan gambaran tentang aktivitas Direkturat Jindal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk mengambil langkah-langkah mengajak segenap masyarakat dan dunia usaha merestorasi Gambut. Saya ingin memberikan gambaran kenapa Indonesia, para pelaku usaha kemudian tergerak melaksanakan aktivitas perkebunan di lahan gambut. Jadi beberapa tahun silam Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, senior-senior kita melihat bahwa betapa besar potensi lahan gambut kita, ada 1,4 juta ya, yang pada saat-saat musim hujan itu tergenang gak masalah, tetapi pada saat menjelang kemarau, pada saat kemarau tidak ada lagi yang mengontrol air di lahan-lahan gambut kita, sehingga ini menjadi resiko tertinggi buat terjadinya kebakaran. Nah dalam kondisi seperti ini kemudian dilakukanlah kajian-kajian terus menerus bagaimana lahan gambut ini bisa memberikan manfaat buat kehidupan manusia, tetapi juga bisa kita mempertahankan eksistensi gambut tetap lestari begitu. Dilakukan kajian-kajian, kemudian diperolehlah gambaran bahwa gambut ini sebenarnya bisa ditanami dengan komoditas-komoditas antara lain dengan kelapa, dengan kelapa sawit, dengan karet, tetapi dengan tata kelola yang baik, sepanjang tidak berisiko pada kerusakan gambut dengan membuat katuk-katuk dan sebagainya. Saya melihat Pak kalau datanya Bank Dunia, pada tahun 2015 20 persen kebakaran itu terjadi di lahan sawit. Itu bagaimana Bapak bisa menjelaskan? Banyak juga kebakaran terjadi di sawit, itu bagaimana? Bagi seorang pelaku usaha perkebun yang kelapa sawit, tidak seorang pun menghendaki kalau kebunnya terbakar. Mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang mati-matian memperjuangkan bagaimana kebunnya itu tidak terbakar. Tapi kenapa terbakar? Ini yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya di samping upaya-upaya kita melaksanakan perbaikan, menjaga kelestarian gambut yang ada di perkebunan kita, yang lebih penting adalah yang berada sekitar lahan perkebunan yang tidak ada pemiliknya. Ini menjadi bagian penting yang menjadi penyebab kebakaran. Jadi yang membakar itu yang di luar kebun sawit. Artinya begini, bahwa dalam kondisi kemarau, kemungkinan terbakar bisa disengaja atau tidak disengaja, mungkin orang membuang buntung rokok di pinggir jalan bisa menyebabkan kebakaran, kalau situasinya kering. Tetapi di lahan perkebunan, apakah itu karet, kelapa, kelapa sawit, ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak mudah terbakar. Karena kalau kondisi gambut di bawah kebun sawit atau kebun kelapa, itu kondisinya kering yang mudah terbakar, berarti kondisi kelapa sawit atau kelapa kita mati sebenarnya. Sehingga para pelaku usaha perkebunan berupaya dengan membuat kanal-kanal, mengatur sedemikian rupa, dan di dalam ketentuan Kementerian Pertanian ada permentan nomor 14, itu dengan hasil kajian-kajian para ilmuwan kita yang sehingga membolehkan melaksanakan budidaya di lahan gambut dengan tata kelola yang baik dan benar antara lain. Saya sedikit Pak, ini ada keputusan Kementerian LHK nomor 17 2017 tentang 40 cm, itu kelihatannya banyak diprotes oleh pengusaha sawit. Bagaimana pendapat Bapak? Sebenarnya Kementerian Pertanian jauh sebelumnya, tahun 2009 dengan permentan nomor 14, telah membuat aturan-aturan tentang bagaimana membudidayakan di lahan gambut. Kemudian dalam perkembangannya ada anggapan-anggapan bahwa kebakaran itu terjadi karena aktivitas perkebunan, tapi dari sisi undang-undang pun di undang-undang 39 tentang perkebunan dengan tegas bahwa tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar misalnya. Kemudian terbitlah PP71, LHK. Begitu terbit PP71 yang membatasi muka air tanah hanya 40 cm, secara praktis banyak dipersoalkan oleh para pelaku usaha perkebunan. Setidaknya para pelaku usaha perkebunan memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya pengamanan dari risiko kebakaran sebelumnya. Kalau kita lihat kondisi gambut yang kering pada saat musim kemarau, kemudian mereka mengatur dengan membuat kanal-kanal sehingga pada saat kering bisa dibasahi, pada saat musim penghujan tenggelam bisa diturunkan. Nah ini adalah upaya-upaya untuk melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran. Kemudian dengan terbit PP71 pada waktu itu, dengan batasan 40 cm, ini secara otomatis sawit kita akan mati. Nah sekarang menjadi tantangan buat teman-teman para ilmuwan, tolong dibuktikan, yang memberikan rekomendasi bahwa 40 cm itu bisa hidup, itu tolong dibuktikan bahwa dengan 40 cm, kelapa maupun kelapa sawit itu bisa hidup. Jadi ada tantangan. Sepanjang itu bisa dilakukan. Jadi perkebunan, pertanian, sangat betul-betul fokus pada upaya-upaya melaksanakan tata kelola dengan ramah lingkungan. Bagaimana upaya-upaya melaksanakan aktivitas budidaya dengan tidak merusak lingkungan. Satu lagi Pak, sawit memberikan devisa banyak ya, ekspor gitu ya. Ada ratusan triliun gitu ya. Dan mengembangkan lokal ekonomi gitu. Bapak bisa sebutkan betapa besarnya sumbangan sawit terhadap pembangunan di daerah? Ini sesuatu yang menarik memang. Jadi Indonesia bisa saya katakan sebagai penghasil pangan dan energi yang paling efisien dibandingkan mungkin negara-negara yang lainnya. Di Indonesia, kita menghasilkan sawit, mungkin perbandingannya bisa bahasa 1 banding 8 bahasa 1 banding 10 dibanding minyak kedelai atau minyak bunga matahari di negara lain. Nah, betapa besarnya potensi perkebunan di Indonesia, saat ini secara keseluruhan, bukan hanya sawit Pak, itu ada 411 triliun tahun lalu. 411 triliun? 411 triliun kontribusi perkebunan terhadap PDB kita. Dan khusus untuk sawit, lebih dari 260 triliun. 260 triliun Pak Made, kontribusi sawit terhadap apa? Nah, ini dampaknya terhadap masyarakat luar biasa itu. Melibatkan lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita lihat contoh di Tembilahan Pak, sudah 4 generasi mungkin, karena saya sejak lama mengabdi di pegawai ini di perkebunan, saya pernah berkunjung di Tembilahan di Rio sana, sudah sekitar 100 tahun lebih kalau saya tanya, mereka mengusahakan tanaman kelapa itu di lahan gambut, bahkan mereka memanen hasilnya melalui jalur-jalur Dainase itu, dan aman, tidak pernah terjadi kebakaran. Yang saya bayangkan ya, tentunya saya sebagai unsur birokrat, setelah terbitnya PP 71, kemudian 57, kemudian disempurnakan dengan 57, tentunya kita harus kawal bersama. Jadi produk PP itu bukan hanya produknya LHK, tetapi produknya Indonesia, yang tentunya kita harus kawal semua, tetapi yang jadi pertanyaan, ketika lebih dari sekitar 1,7 ya, 1,7 juta lahan sawit yang terindikasi masuk di lahan gambut, yang pada periode habis izinnya, kemudian mereka akan meninggalkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap areal 1,7 ini? Jangan sampai nanti justru menjadi malapetaka bagi dunia yang berisiko bagi kebakaran kita. Oke, terima kasih. Saya pindah ke Pak Dio ya. Pak Dio ini berpengalaman dalam memadamkan, dan mencegah kebakaran api, kebakaran hutan, dan lahan di pulang pisau. Pulang pisau sempat menjadi top, itu, dari 2015. Bagaimana Bapak melihat, apa, tadi, banyak sawit, kebakarannya di lahan mana itu Bapak yang di pulang pisau itu? Di gambut, di hutan, di sawit, di mana itu? Terima kasih. Ada kesempatan ini, mungkin saya peringkat dulu. Ya, silakan Pak. Nama saya Dio, saya dari Tumbang Musa, kecamatan Jabirin Raya, kebupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Saya menjabat sebagai kepala desa. Di sini, desa kami terkenal dengan pencana kebakaran. Sampai-sampai, Pak Presiden, pada tahun 2015, datang ke desa Tumang Musa, daerah Jembatan. Pak Jokowi ke sana? Ya, ya Pak. Ketemu Pak Dio? Ya, ketemu. Ketemu Presiden juga? Ibu Menteri juga. Ibu Menteri LHK. Ibu Siti Nurbayang. Ya, ada juga. Apa yang Bapak katakan kepada Pak Jokowi? Mungkin di sini ya, lahan yang rentan terjadi adalah lahan tidur. Di sini juga, akibat lahan yang tidak produktif, sehingga rentan terjadinya kebakaran. Di sini kemarin Pak Jokowi juga membuat doking kanal di desa Tumang Musa. Maiknya agak jauhan dikit supaya... Ya, ya Pak. Mungkin awal dari kebakaran adalah dari olah manusia tersendiri. Terutama di daerah Tumang Musa, di daerah Rawa. Di sini mata pencaharian adalah nelayan, dan juga potensi purun. Itu semua di daerah Rawa. Sehingga masyarakat di daerah kami, banyak ya kubangan atau baru-baruh, atau tempat ikan. Di situ mereka mungkin mencari ikan dengan membakar. Mungkin itu awal dari... Jadi masyarakat membakar waktu itu? Ya, mungkin waktu itu membakar. Mungkin di situ karena banyak usaha di bidang perikanan atau nelayan. Mungkin itu. Jadi yang membakar itu siapa itu, Pak? Mungkin itu masyarakat juga. Masyarakat juga ya? Ada mungkin dari luar, di daerah Tumang Musa ada terkenal dengan ikannya juga. Mungkin dari daerah... Kalau perusahaan enggak membakar ya? Kalau di perusahaan, di sini, di Tumang Musa ada daerah kawasan, Pak. Kawasan monotorium atau daerah kawasan api, kawasan minung, AL. Mungkin perusahaan tidak ada yang bisa masuk. Karena hampir 90 persen ada lahan gambut, Pak. Jadi Bapak masuk di masyarakat peduli api gitu, Pak? Ya, mungkin saya di sini membindahkan sebagai penasehat, Pak. Di mana MPI-MPI yang ada di Desa Tumang Musa kita memperdayakan. Mungkin di sini kami dalam mengatasi kebakaran, kami juga ada berkerjasama dengan Pak Ledbang atau Banja Baru. Suatu membentuk kawasan itu membuka elahan setuju setengah hetar dengan penanaman hebibit pelangeran, gemur, dan juga tanaman selah adalah nenas. Di sini juga kita dengan masyarakat juga menghimbau untuk penanaman lahan yang tidur untuk membuka masyarakat menanam. Terutama di sini banyak elan-elan yang berpotensi kebakaran, sehingga kita memiliki peluang untuk membantu mencarikan bibit. Terutama untuk daerah kami adalah ada pepidas, kayaan yang penyedahan bibit untuk masyarakat diprioritaskan bagaimana elan-elan itu bisa aktif kembali. Oke, terima kasih. Sekarang saya ke Cik Manan ya. Ini pengalaman dari Pulang Pisau. Cik Manan ini adalah, terakhir ketemu saya di Paris sebenarnya. Cerita tentang, saya enggak tahu apa yang Cik Manan katakan di Paris waktu itu. Terima kasih. Nama saya Abdul Manan, sering dipanggil Cik Manan. Saya lahat dari Desa Sungai Tohor, kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kulomeranti, Riau. Salah satu di sini saya perlu ungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini di Indonesia, kita bisa aplos sama Bapak Presiden Jokowi bahwa beberapa bulan sebelum beliau lantik, sudah menjabat jadi Presiden, saya bikin petisi sama Pak Presiden Jokowi, yaitu belusukan asap Jokowi-Geriau. Alhamdulillah beliau hadir di Desa Sungai Tohor pada tanggal 27 November. tahun 2014, sebelum terpilih ya? Sesudah. Sesudah, baru terpilih ya? Ya, baru terpilih, hampir satu bulan di lantik Pak. Jadi di situ kami mengutarakan sama beliau bahwa untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu kita memerlukan membasih gambut dengan pola tanaman rumbia atau sagu sebab sagu suka dengan air dan dia tidak monokultur, dia ramah dengan lingkungan, dengan kayu alam. Sehingga sagu ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa daripada sawit. Dan kami juga, sagu tidak bikin kanalisasi, kita tetap di rawa. Sewaktu di Paris, Pak, kita sering ngomong itu juga bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan ini tidak dibenarkan di lahan gambut, akasia dan sawit. Sebab kalau akasia monokultur, kalau sawit monokultur, biar jangan pendapat Bapak tadi. Saya sangat setuju sekali dengan pola yang 40 cm tadi dengan kita karena blocking. Sebab Presiden datang ke Sungai Taur itu, kita pamerkan bahwa masyarakat kami di desa Sungai Taur itu turun-temurun. Mulai dari 1905, nenek moyang kami itu sudah memelihara hutan dengan baik dengan pola tanaman sagu. Jadi, sagu yang terbesar mungkin kita antarkan ke Cerbon itu adalah dari Kepulau Meranti. Jadi, pada saat ini yang perlu kita perjuangkan, kalau memang izin sawit tercabut, mengapa kita tidak tanaman sagu dan kayu alam sehingga pulih kembali gambut kita, tidak akan kering. Jadi, sagunisasi ini Pak Bambang ya, sawit diganti sagu. Sebab begini Pak, sagu ini kalau satu hektare per tahun itu bisa menghasilkan lebih kurang 16 juta. Satu tahun. Satu tahun ya? Satu tahun, satu hektare, lebih kurang 16 juta. Tapi kalau dijadikan pangan, itu bisa menjadikan hampir 20, lebih kurang satu ton, itu bisa menghasilkan 800, satu ton sagu basah, itu bisa menghasilkan kalau menyadikan mie atau peroda-peroda lain sekitar 800 ribu. Berarti kalau satu hektare itu lebih kurang 25 ton. Oke, gitu. Saya ke Pak Made nih. Pak Made pernah makan sagu nggak? Sering. Jadi, Pak Made gimana? Restorasi ini kan agak, pertama agak lambat ya, nanti Pak Satrio marah kali. Tadi ya banyak kebakaran ya, banyak yang dilakukan oleh masyarakat juga ya. Saya ngerti, apakah Pak Made sebagai wakil dari Al-Asam sudah bahagia nggak dengan penegakan hukum sekarang, Pak? Penegakan hukum terhadap para pelaku kebakaran, baik yang besar maupun yang kecil gitu ya, dan yang sedang-sedang gitu ya. Per 2017 itu ada satu perusahaan yang masuk pengadilan, namanya PT WSSI, sidang di pengadilan negeri Sia. Yang waktu heboh SP3, 15 perusahaan, 15 jentikan, 3 yang naik ke pengadilan sekarang, sedang jalan. Kalau melihat penegakan hukum diriau terkait kebakaran hutan dan lahan, itu yang paling hasil temuan kita ya, 2013-2016, itu pelaku yang ditangkap itu memang pelaku lapangan. Misal dia tertangkap sedang membakar di areal kebunnya, masyarakat kecil lah, tapi perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini, ya 2015 saja malah nggak usah dihentikan kan. Tapi sudah ada yang diadili kan ini seperti apa? Ada yang diadili ada sekitar tiga, ada sekitar tiga, tapi tetap saja setelah diadili, difonis gitu ya. Bagaimana misalnya KLHK tidak membiarkan perusahaan ini kembali menanam di areal bekas terbakar. Nah ini juga rumit, karena apa? Karena perusahaan menolak gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan PP57 misalnya, Permen 17 itu, mereka menolak semua. Karena kata mereka kan rugi. Menolak jadi ya. Menolak, karena kata mereka rugi dan lain sebagainya. Pak Dirjen juga sudah nyinggung. Tapi dari hitungan kita, sebenarnya tidak rugi. Mungkin kalau dulu keuntungannya 100%, karena PP ini mungkin berkurang sekitar 80%. Sebenarnya tidaklah bangkrut, tidaklah bikin perusahaan itu tutup kalau mereka mau mengimplementasikan PP57 ini. Kenapa mereka agak keberatan gitu ya? Saya baca surat dari Gubernur ya, Kalbar kalau tidak salah, keberatan dengan PP57 gitu ya. Kenapa ada keberatan? Kalau konteks perusahaan sawit, temuan kita, teman-teman S&D Forest menginvestigasi misalnya di areal taman-taman nasional, dalam kawasan hutan misalnya, korporasi sawit besar, kita sebut lima yang besar ini, yang dulu di Aipop itu, itu menerima TBS, tandan buah segar atau CPO gitu ya, dari kawasan hutan. Dari kawasan hutan, area-area yang bekas terbakar, misalnya dirambah, dipasuki masyarakat, ditanami, lalu sawitnya dijual ke sini. Itu yang merambah siapa? Masyarakat kecil-kecil seperti Pak Dio bukan? Kalau temuan kita justru yang banyak itu istilah kita cukong. Memang yang bekerja lapangan itu masyarakat kecil gitu ya? Dosen ada gak dosen? Dosen ada. LSM pun ada Pak. LSM juga ada, dosen ada, pegawai, pemerintah. Pemerintah apalagi? Mantan bupati? Mantan bupati. Mantan KUA juga ada. Mantan KUA. Jadi banyak cukong ya, jadi ada masyarakat kecil, cukong dan perusahaan besar gitu ya. Jadi bagaimana mempercepat? KPK kan sudah turun tangan gitu. Kok gak selesai-selesai gitu ya? KPK kan cuma pencegahan gitu ya. Mereka masih ragu-ragu mau ke penindakan karena perma nomor 10 tentang tata cara penanganan korporasi juga baru terbit di tahun 2015. Nah KPK juga masih tes kes. Nah kalau kita sih mendorong ya penindakan. Misal di Riau, temuan Pansus DPRD, Provinsi Riau dan hasil verifikasi KPK juga. Dari ada 2,4 juta kawasan hutan itu diramba oleh korporasi sawit gitu ya. 2,4 juta itu 370 perusahaan sawit ilegal berada dalam kawasan hutan. Belum ada izin pelepasan kawasan hutan. Tapi mereka sudah beroperasi dari 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Jadi ilegal tapi lama gitu ya. Ilegalnya lama. Nah itu kerugiannya, hitungan dari KPK dan Pansus DPRD itu 74 triliun setahun. Dari? Iya. Pemerintah rugi? Pajak yang tidak mereka setorkan karena ilegal itu. Mereka tidak bayar pajak ini Pak Bambang. Mereka tidak bayar pajak. Anak buahnya Pak Bambang ini. Saya ingin kepada Pak Satrio, ini kan bagaimana kepentingan tadi ya di satu pihak ekonomi. Penting ekonomi kan, kalau tidak ada ekonomi sulit juga gitu ya. Tapi konservasi kan juga harus jalan gitu ya. Apa ide baru ini Pak Satrio untuk mengharmonisasikan ini konservasi dan ekonomi? Baik, mungkin terima kasih banyak Pak Heri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perspektif kami dari WRI Indonesia sebagai lembaga penelitian tentunya kami ingin mendukung pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan penelitian analisa yang mendalam. Jadi ini sebagai contoh mungkin saya akan memberikan sedikit informasi mengenai beberapa kegiatan kami, terutama dalam hal perencanaan restorasi. Perencanaan restorasi di sini juga termasuk sebenarnya melihat area yang teridentifikasi dapat direstorasi di mana saja, ditanam dengan spesies apa, bagaimana pemanfaatannya. Nah ini kan tentunya harus melihat dua sisi yang tadi disebutkan oleh Pak Heri mengenai konservasi dan kemudian mengenai budidaya atau pemanfaatan. Nah untuk melakukan perencanaan restorasi yang melihat kedua sisi tersebut, kita harus melakukannya secara komprehensif dan inklusif. Jadi dari metode yang sudah dikembangkan oleh WR Indonesia dan IUCN dan juga sudah diterapkan oleh WR Indonesia dengan mitra misalnya Ikraf, kemudian Forum Das di Sumsel dan di Jambi, kita melihat mulai dari pemetaan geospasial, kemudian juga kita melakukan analisa enabling factors atau faktor pemungkin, faktor penghambat restorasi itu seperti apa. Tapi kalau saya bisa potong ya Pak Satria, agak slow ini dari setahun yang lalu itu rencana melulu gitu ya, aksinya kapan gitu ya, bisa gak dipercepat, ini judulnya mempercepat gitu ya, kalau mempercepat membuat rencana mungkin Pak Made bagus gitu, tapi aksinya gak ada gitu ya, bikin rencana, habis rencana, difoto, habis foto, buat rencana lagi gitu ya, tapi aksi berapa ratus ribu gitu ya, ikannya kan begitu. Jadi ketika BRG dibuat itu mandatnya dua setengah juta hektare ya, tapi sekarang kan gak banyak sebenarnya. Itu bagaimana bisa mempercepat gitu ya? Pertama kita harus ingat BRG adalah lembaga yang benar-benar baru dibentuk dan resursusnya juga masih sangat kurang, makanya dari banyak LSM, dari banyak pihak juga bersama-sama mendukung BRG. Kalau dari kami sebagai lembaga penelitian, kami masih melihat perencanaan ini sebagai sesuatu yang penting, dan perencanaan ini harus inklusif, harus melibatkan semua pihak, di mana ada pihak swasta, di mana ada pemerintah, di mana ada LSM, di mana ada akademisi juga. Ini yang berusaha kita lakukan bersama, jadi pemetaan misalnya itu sangat penting. Pemetaan tadi disebutkan oleh Bapak Nazir Fuad di sesi pagi hari, memang pemetaan lidar itu cukup mahal dan agak lama, tapi itu sedang berusaha kita dorong supaya lebih cepat. Nah sesudah itu kita butuh perencanaan yang komprehensif tadi itu Pak, misalnya kita harus melakukan, saya pikir salah satu cara bagi semua pihak ini untuk bisa duduk bersama, saling mengerti, kita memerlukan currency yang sama. Sebagai contoh misalnya kita melakukan analisa biaya manfaat, kita melakukan pemodelan restorasi atau skenario pemanfaatan ke depan, lahan gambut itu seperti apa? Harapannya ketika sudah ada hasil-hasilnya, kita bisa tahu secara valuasi nilai-nilai gambut itu seperti apa sih? Mulai dari nilai karbon, nilai hidrologi, nilai pemanfaatan sosial, nilai ekonominya, karena pemerintah dan semua pihak yang ada yang menjadi pemangku kepentingan di suatu kesatuan hidrologis gambut, punya bayangan yang menyeluruh, tanpa yang itu gak bakal bisa Pak. Oke Pak Made, apa happy ya dengan segala yang dilakukan ini apa gak terlalu muter di perencanaan-perencanaan gitu ya? Apa kurang terlalu banyak rencana? Atau bagaimana ini, bagaimana kawan-kawan LSM melihat gerak dari pemerintah, kawan-kawan perusahaan, dan juga lembaga riset itu di dalam restorasi gambut gitu? Yang jadi problem sebenarnya di tingkatan pemerintah, pusat dan daerah. Pusat dan daerah kenapa itu? Tidak masalah? Tidak nyambung terutama di birokrasinya. Tidak nyambung gitu ya? Tidak nyambungnya begini, pusat meminta A misalnya kan, B kalau pemerintah daerah B misalnya merasa ini banyak rugi kita, di APBD kita nanti gak mendongkrak ngapain kita bantu misalnya begitu. Tapi begini, saya mau bilang begini, kenapa karhutlah di 2016-2017 itu hampir tidak ada gitu ya di Riau? Karena presiden mantau langsung gitu ya. Nah yang salah dipahami oleh para birokrasinya di lapangan misalnya, oh kita ini hanya mencegah, jangan sampai ada api saja, jangan sampai ada asap saja. Tapi soal tata kelola, soal bagaimana menjaga gambut itu belum nyampe ke mereka. Nah saya kira kalau presiden turun misalnya, turun lagi, mengecek kerjaannya BRG, mengecek kerjaannya pertanian dan sebagainya itu, saya kira akan cepat. Tapi masa harus tunggu presiden sih, sedikit-sedikit Jokowi, sedikit-sedikit Jokowi gitu. Memang butuh Pak Jokowi-nya langsung turun, buktinya karhutlah, hampir tidak ada. Setelah dia turun ke Tohor, setelah turun ke Kalimantan, dan memerintahkan, kalian kalau memerintahkan seluruhnya kan, pangkatnya mau diturunin. Nah saya kira Jokowi perlu bikin statement itu saja, bikin statement ini lagi. statement bahwa kalau tata kelola perbaikan gambut itu selesai, kalian saya pecati semua. Oh selesai itu. Ini contoh yang kita lihat ya. Pak Bambang, Pak Bambang sebagai orang pemerintah, bagaimana melihat tadi koordinasi antara pusat Bambang yang di Jakarta dengan aparat pemerintah di daerah? Kadang-kadang tadi dibilang kurang koordinasi ya, butuh presiden yang turun tangannya. Bagaimana menurut Pak? Jadi restorasi gambut ini kan tugas kita bersama ya. Apapun yang menjadi visi, misi kita untuk merestorasi gambut, kalau itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah juga enggak jalan. Oleh karena itu peran semua pihak menjadi sangat penting, bagaimana respon masyarakat, bagaimana sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah mulai dari pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kemudian di pusat melakukan koordinasi yang aktif. Ya saya kira ini langkah-langkah yang memang harus kita dalami dan kita partisipasi aktif untuk melaksanakan itu. Itu bagaimana caranya Pak? Kan sering kita bawa lack of coordination itu sejak 20 tahun yang lalu, tapi enggak selesai-selesai juga. Ada enggak resep ajaib? Pak Presiden kan sudah menunjuk dengan perpres nomor satu ya tentang BRG ya. Jadi BRG menjadi koordinator pelaksanaan restorasi. Nah tugas-tugas ini dibagi, masing-masing kementerian lembaga melaksanakan apa, kemudian di daerah melaksanakan apa, ayo kita berbarengan. Ya tentunya pekerjaan besar ini enggak bisa gerusak-gerusuk langsung melaksanakan sesuai anunya. Saya ingin tahu BRG itu koordinator atau eksekutor? Kan beda itu kalau koordinator mengkoordinir, tapi yang menjalankan kan orang lain. Mungkin tadi bisa ditanyakan dengan Pak Apuat ya. Mungkin BRG yang tahu ya. Yang pasti kita masing-masing kita punya tanggung jawab itu untuk mengamankan lingkungan kita, ini negara kita kan gitu. Di samping bermanfaat buat bangsa kita juga bermanfaat sedekah buat negara-negara lain kan gitu. Sehingga tanggung jawab moral tentunya harus kita upayakan untuk memperbaiki gambut kita. Nah peran Kementerian Pertanian, peran Direkturat Jindal Perkebunan sebagai pembina komoditi di samping untuk mewujudkan kecateraan masyarakat, kemudian juga untuk meningkatkan devisa negara, juga bertanggung jawab terhadap melakukan pembinaan-pembinaan komoditas yang dikembangkan, yang diceritakan oleh teman-teman tadi. Ada yang misalnya di Pulang Pisau mengembangkan, apa tadi Pak, Sagu, juga di Rio Sagu. Sagu juga komoditas pertanian, komoditas perkebunan. Tapi bukan berarti seluruh Indonesia ini harus kita tanami Sagu, seluruh Indonesia harus kita tanami sawit, enggak begitu. Sesuai kearifan lokal, bagi daerah-daerah tertentu yang memang cocok kita kembangkan Sagu, yuk kita tanami Sagu. Yang cocok dikembangkan kelapa, kita tanami kelapa. Yang masyarakatnya menginginkan karet, kita tanami karet. Ada perusahaan besar yang ingin melaksanakan aktivitas menanam sawit, ayo kita berikan dukungan. Nah, kita juga tidak bisa memberikan justifikasi yang berlebihan terhadap upaya-upaya yang menyerang sawit ya. Tetapi kita juga harus... Siapa yang menyerang sawit? Tidak, artinya kalau misalnya ada suara-suara. Siapa? Pak Made yang menyerang sawit? Tidak, Pak Made juga tidak. Kita-kita tentunya tidak. Ini kan lagi rame-ramenya, Parlemen Eropa mengatakan bahwa... Parlemen Eropa mengatakan bahwa sawit ini identik dengan korupsi, identik dengan kebakaran hutan. Tidak ada satupun pemilik usaha perkebunan sawit yang menghendaki kebunnya terbakar, kan gitu. Nah, saya kira mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa sawit juga memberikan manfaat buat masyarakat banyak, buat energi masa depan dunia. Demikian juga kita bisa sinergikan dengan ternak, kita sinergikan dengan tanaman lain, kita kembangkan daerah-daerah gambut yang lainnya dengan komunitas perkebunan yang lebih produktif. Nah, kita berpikir yang positif untuk bagaimana tata kelola gambut bisa lebih bagus, memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat banyak, bagi negara, tetapi tidak merusak lingkungan. Saya kira itu, Pak Eri. Gitu ya. Saya ke Pak Satrio. Ini kalau restorasi pakai sawit, bisa enggak sih? Loh kok tertawa gitu. Sagu, sagu. Sagu apa sawit atau renas? Ya, kalau misalnya kita lihat lagi dari hasil penelitiannya kan, memang gambut itu, terutama kubah gambut itu harus fungsi lindung, kemudian ada fungsi budidaya juga. Nah, ini tentunya kita lihat apa yang dimaui oleh masyarakat yang ada di KHG itu sendiri. Kalau masyarakat ingin sawit terus gimana? Nah, ini kalau menurut saya tentunya harus dicari jalan keluar yang tepat, bagaimana sawit menyeimbangkan tata kelola air kan, karena kalau gambut itu kan yang utama adalah tata kelola air, hidrologinya itu, Pak. Jadi, menurut saya itu harus dibarengi dengan penelitian yang jelas mengenai spesies apa yang lokal terutama dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Saya waktu di Rio itu ada yang mengatakan sawit itu bisa hidup dengan tergenang. Percaya enggak itu, Pak? Ada enggak, Pak Satrio? Sawit bisa ditanam dengan keadaan tergenang. Kebetulan saya belum menemukan ini ya, tapi saya sangat tertarik sekali ingin lihat tempatnya itu dan ingin belajar lebih jauh tentang itu. Saya sambung mungkin, Pak. Ada itu, Pak. Sawit yang tergenang. Tadi menarik sekali terkait dengan apakah sawit bisa direstorasi gitu. Iya. Ini kan begini ya, Indonesia harus punya kepastian hukum gitu. Jadi, dengan restorasi gambut, ada kawasan hidrologis gambut yang dilindungi, ada kawasan budidaya kan gitu. Betul, betul. Nah, kita harus sepakat. Yang mana kawasan budidaya, mana kawasan lindung. Yang kawasan lindung kita lindungi. Untuk kawasan budidaya, mari kita lindungi gambut yang ada di kawasan budidaya, tetapi juga memberikan kesempatan untuk bisa ditanami kan gitu. Tetapi dengan kondisi yang katakanlah secara fisik tidak memungkinkan untuk kita tanam, kita biarkan kelapa sawit itu hidup misalnya. Dengan 40 cm misalnya ya. Dengan 40 cm dari sekian areal, katakanlah skatering ini ada 1,7 juta, Pak. 1,7 juta lahan sawit. Investasi masyarakat yang begitu besar untuk membangun kelapa sawit juga bermanfaat bagi dunia. Kemudian dengan merestorasi gambut ini, kita harus pasca HGU, kita harus hilangkan semua, nah ini kan saya kira tidak bijak juga bagi kita. Nah saya kira yang lebih bagus, kita cari jalan keluarnya, bagaimana tata kelola perkebunan sawit yang sudah ada dengan tidak mengabaikan kaedah-kaedah perlindungan terhadap pelestarian lingkungan dan mereka diberikan kewajiban untuk memelihara sekitar kebunnya itu. Sekitar kebunnya. Potensi kebakaran sebenarnya adalah daerah-daerah seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, Pak Dior Pulang Pusuh. Jadi daerah-daerah sekitar kebun sawit ini, kalau kelapa sawit yang sudah ditanam ini diberikan hak mereka untuk mengelola dengan baik, dibebani lagi katakanlah sekitar 1 kg, sekiring kebunnya itu menjadi tanah jauh. 3 kg Pak, kalau Presiden ingatnya 3 kg. Minimal saya bilang Pak, kalau 3 kg lebih bagus. Oke, nanti akan saya beri kesempatan floor untuk bertanya atau memberi komentar. Tapi sebelumnya saya ingin komentar Pak Dior. Jadi lahan Bapak ada di kawasan budidaya atau di kawasan lindung Pak? Atau tidak tahu Bapak sebenarnya? Memang kredo-duanya, kawasan budidaya ada, kawasan lindung ada juga Pak. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Jadi apa pelajaran yang, Bapak tadi sudah ketemu banyak orang ya hari ini. Ada enggak pelajaran baru yang akan Bapak sampaikan ke teman-teman gitu ya, yang ada di pulang pisau gitu ya. Apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan untuk mempercepat gitu ya restorasi gambut? Di sini kita untuk mempercepat, aristasinya adalah mungkin juga dengan peminan masyarakat juga. Di sini juga melibatkan kelompok tani. Di sini kita membawa masyarakat di kawasan lahan yang sangat berbuntes kebakaran daerah rawa, yaitu banyak rumput. Di sini kami membuat petani sapi. Tapi di sini kami juga dibantukan oleh pemerintah daerah untuk kelompok tani, yaitu sapi, pengembukan. Mungkin di situ juga menjaga terjadinya kebakaran dengan memelihara air rumput-rumput yang ada di kawasan rawa gambut. Sehingga rawa ini tidak diatasi dengan adanya peternak sapi. Mungkin yang kedua juga kami dari BRG juga dibantukan membuat sumur burpa. Di sini dari BRG tahun kemarin dibantukan 50 titik sumur burpa. Dan tahun ini juga hampir 100 dari BKP Onpar. Di sini juga sampai berjalan. kami juga melakukan sekat bakar, Pak. Sekat bakar di sini sumur burpa ini nanti bukannya untuk memadam, tapi untuk pembasahan gambut. Sehingga 100 titik ini kami melakukan penyiraman, pembasahan dengan sekat-sekat bakar ini. Mungkin itu supaya mencegah terjadinya kebakaran, mengurangi risikonya. Oke, terima kasih Pak Dio. Jadi saya akan buka pada forum, pada floor untuk memberi komentar gitu ya. Tapi saya prioritaskan pada perempuan ya. Karena ini panelisnya ini kebetulan Pak Made ini harusnya waro, tapi diwakili Pak Made. Jadi harusnya ada beberapa perempuan, tetapi karena apa diwakilkan-diwakilkan akhirnya jadi laki-laki ya. Untuk itu ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Dari sisi kiri? Ada mau mengomentari? Tidak ada dari sisi? Silakan Pak. Mudah-mudahan Bapak, Pak Budi ya. Silakan Pak Budi. Karena tadi ada yang bingung mengenai peranan BRG itu apa sebetulnya. Tadi sudah disebutkan perpres nomor satu tahun 2016. Jadi BRG itu fungsinya sebenarnya cuma dua Pak. Betul tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, koordinasi. Yang kedua adalah fasilitasi. Apakah BRG melakukan eksekusi langsung di lapangan? Tidak. Tapi kami mengkoordinasikan upaya-upaya restorasi yang dilakukan oleh semua stakeholders. Fasilitasi apa yang kami berikan? Yang pertama adalah dengan planning, terus kemudian adalah dengan kerjasama, yang ketiga adalah research dan development. Salah satu development part dari research tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga. mengenai bagaimana kita mengkaji fungsi lahan gambut yang sebenarnya, alternatif komoditi yang lain selain yang orang kenal, biasanya adalah sawit, karet, dan lain sebagainya, alternatif yang lain apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk digambut. Sehingga komoditas tadi cukup bersaing dengan yang dikenal saat ini sawit, dan juga ramah terhadap kondisi gambut yang basah. Kenapa gambut yang basah? Ya itulah, karena dengan adanya gambut yang basah, gambut itu alaminya bagian dari wetland, maka dia tidak akan mudah terbakar. Yang berikutnya adalah mengenai ketentuan, yang ada di Undang-Undang 39 mengenai perkebunan sudah jelas-jelas dinyatakan, tidak boleh memberikan izin atau melakukan usaha perkebunan pada gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Itu secara legal sudah tertulis seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang ada beberapa kebun yang terlanjur diberikan izin di atas lahan gambut yang tebal atau di atas kubah-kubah gambut. Nah itu yang maksud di dalam PP nomor 57, diberi masa peralihan sepanjang satu daur setelah panenan, maka dilakukan pengalihan usaha, tapi semasa sebelum daurnya berakhir harus menjaga tata air dengan ketat. Karena tata air itu adalah kunci untuk memastikan bahwa gambut selalu dalam kondisi basah dan tidak mudah terbakar. Itu yang tadi banyak bingung mengenai, itu yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak ada yang, ada yang perempuan ya? Enggak ada perempuan. Perempuan, nah yang perempuan dulu silakan. Sebelum yang Bapak-Bapak di situ. Baik, terima kasih. Nama saya Siti Maimunah dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kebetulan kita bergerak aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan juga bersama Bapak Kepala Desa dari Tumbang Nusa. Yang ingin saya sampaikan di sini mengenai apa yang kita diskusikan, mungkin peran BRK sudah mulai ada di dalam kegiatan untuk pengendalian kebakaran hutan. Tapi saya rasa perlu ditambah kiatnya bagaimana untuk bukan hanya mengendalikan, tetapi bagaimana BRK menampingi kita masyarakat Indonesia khususnya terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran, bagaimana cara-cara untuk pencegahan itu yang penting. Karena yang dilakukan lebih banyak kepenanggulangan atau pengendalian pada saat kebakaran. Pencegahan-pencegahan mungkin secara nyata itu perlu dilakukan. Pada masa-masa musim penghujan ini mungkin itu yang perlu dilakukan, tidak hanya pengendalian pada saat kebakaran. Dan itu di Kalimantan Tengah itu lebih saya lihat yang lebih berperan dalam kegiatan itu malah TNI dan BBBD. Jadi mungkin dari BRK belum begitu nyata. Jadi saya untuk memberi masukan saja untuk BRK lebih banyak kegiatan-kegiatan bagaimana pencegahan, bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Dan kami siap berbaur atau bersatu dengan BRK untuk sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena itu memang tugas kami dari Perguruan Tinggi. Terima kasih. Terima kasih, BRK belum terdengar katanya. Silahkan Pak, laki semua ya, yang perempuan enggak ada. Silahkan Bapak, silahkan yang baju putih. Disebutkan namanya dari mana? Atau yang baju merah dulu, silahkan. Halo, Tis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Setiono dari Siak, Provinsi Riau. Seharian saya, Mas Rekaduliaapi. Saya sangat menarik, Pak. Ini ada masukan dan bertanya kepada penilis yang di depan. Terus, terima sekali mungkin kepada Cipanan nanti. Untuk resursi masalah tanaman sagu. Dan kepada Bapak Kades tadi ya. Ada yang sebelah dan itu ada Bapak dari pemerintahan. Begini, Pak. Di tempat saya, sudah saya bilangkan bahwa tempat saya itu memang berlahan gambut semuanya. Dari 14.800, 600 cuma yang lahan liat. Tanah liat lainnya, lahan gambut. Tetapi, kami di lahan gambut itu tidak bisa memfungsikan hutan itu sendiri. Hutan masih hijau, dijaga oleh masyarakat. Dan sebagian dari kekawan yang lain. Tetapi, masyarakat kami setempat itu tidak bisa menggunakan hutan itu. Jadi, caranya bagaimana bisa. Gambut tetap terjaga, hutan tetap berjaga. Tetapi, masyarakat itu bisa menikmati hutan yang lahan gambut itu. Dengan cara bagaimana? Itu satu. Karena mungkin kalau yang sudah terbakar, mungkin bisa ditambah kembali. Kalau kami itu hutannya masih hijau, masih asri. Jadi, memfahatan masyarakat itu di hutan sendiri. Hutan masih hijau, masyarakat masih miskin. Tidak bisa mematkan. Kalau mau masuk ke dalam, nanti takut ditangkap oleh kubilis hutan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, untuk masalah lahan gambut yang sudah terbakar tadi. Mengolah cara mengajak masyarakat tani. Ada sebagian masyarakat kami yang bertani yang sudah begini. Dia selama ini dari datuk nenek moyangnya itu tetap membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk mengajak itu, itu sangat sulit dan sangat susah sekali. Caranya, pendekatan bagaimana? Karena tetap, karena tempat kami ada suku hakit, suku pedalaman, suku asli. Suku asli itu Pak kalau kita kasih tahu, dia tidak bisa bahasa tulis. Susah sekali. Caranya mungkin pendalaman lebih bagus. Caranya bagaimana? Oke, terima kasih. Oke Pak itu saja Pak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silahkan, mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu semua. Pertama saya melihat bahwa apa yang dibicarakan tadi memang terjadi di lapangan. Bahwa negeri ini tidak bertuan. Saya Edward Saleh dari Umtasi Wijaya. Kebetulan kita menyaksikan bahwa kebakaran di seputar Palembang itu, itu dibiarkan saja oleh BPBD dan sebagainya. Apa katanya? Nanti nunggu besar. Atau satu lagi, nunggu Pak Jokowi datang. Jadi artinya Bupati, Gubernur tidak merasa. Saya sampai melihat di koran tidak pernah Gubernur saya, Bupati saya itu datang ke lapangan meriksa kebakaran itu, kecuali Pak Jokowi datang. Dan nama Gubernur saya siapa ya? Gubernur Sumatera Selatan lah. Terus pernah juga katanya itu, Presiden sudah di bandara, baru dikasih tahu bahwa Gubernur bahwa dia datang. Jadi pimpinan itu baru datang setelah ada Presiden. Jadi akhirnya orang mengatakan bahwa negeri ini pemiliknya hanya Jokowi, yang lainnya penumpang semua. Ngelihat saja semua. Jadi karena itu saya melalui kesempatan ini, mungkin bapak-bapak yang berkaitan dengan lahan gambut ini, kalau ada acara seperti ini, ajaklah teman-teman dosen ataupun guru untuk hadir, supaya dia menanamkan kesadaran ini kepada anak didiknya. Jadi dosen itu bukan dosen pertanian, tapi dosen ikib, yang sekarang sudah menjadi universitas juga itu. Supaya ditanamkan dari dalam. Kalau enggak seperti sekarang ini, mungkin kalau habis program Pak Jokowi ini, habis juga Pak, apa namanya kegiatan-kegiatan ini. Karena tidak mendarat daging. Karena itu perlu penanaman kembali, mendarat daging bahwa negeri ini punya kita. Kalau hancur punya kita, kalau susah kita. Nah itu pertama Pak. Yang kedua mengenai perlu pencerahan kepada pengusaha berkaitan dengan kelapa sawit, HTI. Nah mungkin teman dari WRI tadi mungkin karena dia bergerak di bidang pelitian, mungkin bisa memfasilitasi bahwa peraturan pemerintah nomor 57 itu bukan ancaman. Tetapi karena pengusaha ingin mudahnya saja, maka dia dianggap ancaman. Karena 40 cm di titik penaatan, artinya kesepakatan titik itu yang mau ditaati, itu tidak ditentukan kapan terjadinya. Kan tidak dibilang sepanjang tahun. Dan hasil pengamatan dari profesor dari Jepang juga pada saat musim kemarau, pada pit dom itu tinggi muka airnya itu 120 cm. Jadi artinya tidak mungkin sepanjang tahun 40 cm. Tetapi yang penting tidak terjadi kebakaran. Nah mungkin bisa dipermainkan, dimainkan artinya kapan airnya naik 40 cm, 30 cm, kapan diturunkan jadi 1 meter. Nah sehingga tanaman kelapa sawit kan tidak harus sepanjang tahun dia harus dibawah lebih dalam dari 40 cm. Jadi kadang-kadang mungkin 2 hari 1 meter, 2 hari 30 cm. Nah itu BRI mungkin bisa berperan untuk itu, untuk mengkampanyekan. Sehingga gubernur Kalbar itu tidak terprovokasi. Kalau saya lihat gubernur Kalbar itu terprovokasi, dia langsung gelap mata saja ngirim surat ke presiden bahwa protes itu. Harusnya itu yang Bapak nyatakan di pertama tadi, tantangan bagi peneliti untuk menjawab itu. Bahwa 40 cm itu bisa. Nah terakhir Pak mengenai rewetting dan restorasi. Tadi kita disindir pada sesi pertama tadi oleh pembicara yang dari Jerman tadi, katanya bukan restorasi kalau 40 cm. Yang namanya restorasi itu dia terendam atau maksimum minimum 10 cm. Nah karena itu mungkin BRI juga memfasilitasi atau menentukan mana yang betul-betul restorasi seperti hutan lindung itu betul-betul restorasi. Direndam betul bukan 40 cm. Yang 40 cm itu untuk yang budidaya. Itu yang rewetting gitu. Nah sekarang kan rancu seolah-olah rewetting adalah restorasi. Tadi enggak enak juga dibilangin bahwa restorasi itu bukan 40 cm gitu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih. Saya mulai dari Pak Satrio. Ini restorasi, ada reklamasi, ada rehabilitasi, ada 40 cm, 10 cm. Di mana Pak? WRI tahu enggak itu ya? Kira-kira gitu ya? Baik. Ini juga tadi kelihatannya kalau mendengar penjelasan dari Bapak atau permintaan dari Bapak kelihatannya tugas WRI banyak sekali. Padahal kan kami hanya salah satu dari sekian banyak lembaga penelitian yang melakukan kajian di bidang restorasi lahan dan hutan termasuk gambut di dalamnya. Jadi kalau kita melihat definisi restorasi, definisi restorasi yang dimiliki oleh KLHK itu memang dengan jenis, dengan spesies asli dan mengembalikan ke kondisi semula. Tapi kalau kita lihat kajian akademik misalnya beberapa satu dekade terakhir, restorasi ini sebenarnya punya artian yang lebih luas, yaitu bagaimana supaya kita bisa mengembalikan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir di sini apa yang dilakukan oleh BRG dengan pendekatan 3R, rewetting, revegetation, dan revitalization itu sudah benar. Kemudian tadi mengenai PP57. dan peraturan-peraturan yang menjadi turunan di dalamnya. Saya pikir ini adalah tugas kita bersama, KLHK sendiri sepengetahuan kami memang sudah banyak melibatkan para pihak, para peneliti sebelum membuat aturan-aturan ini sendiri. Sekarang bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana melihat PP57 itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang juga. Kemudian ini juga yang kayaknya belum banyak disinggung, sebenarnya pemerintah sendiri itu memiliki banyak regulasi yang menjadi peluang bagi pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat, misalnya perhutanan sosial. Kemudian kita tahu banyak KPH-KPH, KPH lindung, KPH produksi itu yang berada di lahan gambut. Nah ini kerjasamanya ini perlu. Tadi Pak Setiono mengatakan, masyarakat itu tidak bisa menikmati hutan gambut. Tadi kan jelas itu, dari mana masyarakat dapat uang dari hutan gambut? Nah ini tadi juga sudah dibicarakan di banyak sesi-sesi sebelumnya. Misalnya kita tadi Pak Budi sudah menyebutkan juga spesies yang cocok, spesies yang punya pasar. Jadi ini yang kita mesti kita kerjakan bersama. Kalau jadi hutan, keep it as forest, jadi hutan, gambut gitu. Kalau dari sawit kan jelas, dari sagu jelas. Tapi kalau masih jadi hutan, itu dari mana uang yang bisa diperoleh masyarakat? Tentunya kita melihat misalnya HBK-nya di sana. HBK-nya hasil hutan bukan kayunya yang cocok di sana, yang punya pasar seperti apa. Nah ini yang perlu kita cari bersama. LSM-LSM, lembaga penelitian punya peranan di sini untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, mendampingi masyarakat supaya bisa memanfaatkan apa yang ada di hutan primer gambut itu untuk kepentingan masyarakat. Tentunya sesuai kembali dengan fungsi zonasi tadi, zona lindung dan zona budidaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke Pak Cik Manan, lebih suka mana punya gambut dengan sagu atau gambut dengan hutan? Lebih senang mana? Kalau kita, sagu ini dia tidak monokultur, ada hutannya. Jadi secara ekonomi, sagu bisa menjadi ekonomi bagi masyarakat. Hutan ini bertujuan pertama menyanggalkan gambut supaya gambut ini tetap basah. Dan juga setiap manusia yang tinggal di gambut tidak ada basir, tidak ada batu, hanya gambut. Hutan atau kayu yang ada di dalam itu untuk masyarakat membuat rumah. Istana bahagia orang gambut itu adalah dari kayu membuat rumah, bukan dari hutan. Bukan daripada batu dan pasir tadi. Jadi tidak sama dengan mineral. Jadi kalau di sini kami lihat bahwa gambut yang ada tempat kita ini sudah habis semua kali hutannya. Jadi masyarakat yang tinggal di lahan gambut mana tempat tinggal rumah istananya untuk anak cucu. Ini yang kami pertahankan masyarakat di Kabupaten Komeranti. Kami di Kabupaten Komeranti khusus di Sungai Tohor, kita ada perusahaan namanya NSP. Itu memiliki lahan sagu 21 ribu hektar. Semuanya sagu semua. Kami di kecamatan kami, kami punya sagu dan punya hutan. Dan rumah kami tetap kayu. Yang jadi permasalahan pertanyaan kami juga mengimbau kepada pemerintah, Pak Mambang. Seandainya hutannya habis, Pak. Macam mana masyarakat kami membuat rumah atau keranda mati itu gimana? Dari mana? Apakah dari sawit bisa? Ini pertanyaan kita. Silahkan Pak Mambang, langsung ditanya. Bisa enggak sawit jadikan rumah? Jadi, jangan kita berpikir hitam putih ya. Bukan berarti kita tanam sagu, semuanya dihabisi, diganti sagu. Kita tanam sawit, semuanya dihabisi, diganti sawit. Tetapi ada keanekaragaman. Undang-undang minimal 30 persen wilayah Indonesia kita harus kunci mati bahwa kita pertahankan hutannya. Jadi, kita pertahankan hutannya, kemudian daerah-daerah yang cocok kita tanami sagu, kita tanami sagu. Yang memang cocok ditanami sawit, ditanami sawit. Dan terkait dengan gambut, Pak. Sebenarnya, saya dan semua yang ada dalam ruangannya setuju. Kalau yang kawasan lindungi, yuk kita sepakat kita lindungi, kita rendam. Tetapi untuk kawasan-kawasan budidaya, saya kira apa yang disampaikan oleh kawan di belakang tadi, bahwa mereka juga punya hidup. Pengen menikmati anugerah dari yang maha kuasa ini untuk meningkatkan kehidupannya supaya lebih baik. Mereka butuh uang. Uang itu dihasilkan dari komoditi. Komoditi macam-macam. Anugerah yang maha kuasa, mari kita kelola. Tetapi tetap kita mempertahankan fungsi lindung dari gambut yang pada tempatnya. Dengan demikian, sagu bisa hidup, pala bisa hidup, cengkeh bisa hidup, dan tanaman-tanaman yang lain juga bisa hidup. Jadi Kementerian Pertanian setuju dengan PP57? Saya katakan sejak awal tadi bahwa produk-produk hukum yang sudah diundangkan, ini menjadi kewajiban bagi seluruh elemen bangsa ini untuk melindungi, untuk melaksanakan. Sekarang persoalannya, dengan aturan yang 40 cm. 40 cm. Yang 40 cm, kuncinya? Kementerian LHK-nya yang nomor 17 ya? Dengan 40 cm nanti, manakala ada perusahaan yang melaksanakan kegiatan dikurang dari 40 cm, berarti pelanggaran konstitusi kan begitu. Aparat penegak hukum dan macam-macam bisa mempersalahkan mereka. Kan ada peran pemerintah juga untuk melindungi, mereka juga bermanfaat baik untuk menghasilkan uang buat negara, membina masyarakat, dan sebagainya. Jadi 40 cm itu kan di titik penaatan Pak? Kalau lihat SK, LHK? Semua fungsi kan, baik yang di, kalau itu hanya diberlakukan untuk yang di fungsi lindung, saya setuju, biar direndam gak apa-apa. Di fungsi lindung? Di fungsi lindung. Tapi bukan di budidaya. Tapi yang di fungsi budidaya, saya kira kalau kelapa sawit sepanjang tahun 40 cm, gak hidup dia. Nah, saya menantang kepada teman-teman, terutama yang memberikan masukan terhadap revisi, karena tuntutan dari kawan-kawan banyak pihak bagaimana menyempurnakan. Permintan 14 tahun 2009 itu kan dengan kajian-kajian para ilmuwan Pak, bagaimana sawit dan tanaman kelapa juga karet bisa tumbuh di lahan gambut, tetapi tidak merusak gambut itu. Untuk Kemen LHK 17 ini belum dikaji para ilmuwan kelihatannya? Sudah didiskusikan, tetapi entah kenapa langsung diputuskan 40 cm, yang tentunya para ilmuwan yang mengatakan ini mungkin melihat kelapa sawit yang di pinggir kali Pak. Kalau yang di pinggir kali kan sirkulasi oksigen cukup, kecuali kita bisa menanam kelapa sawit atau kelapa dalam ya, kemudian kita aliri air di bawah tanah itu. Dengan teknologi yang canggih mungkin kita bisa aliri, tapi apakah itu visibel secara ekonomis kan itu. Tetapi sepanjang sirkulasi air itu tidak jalan, dia mati. Tidak bisa yang disampaikan oleh kawan tadi di belakang bahwa saat-saat tertentu 40, saat-saat tertentu bisa 70, tidak bisa. Begitu aturan 40 cm, kurang dari 40 cm, berarti pelanggaran konstitusi kan itu. Dan kalau 40 cm, berarti titik yang diukur adalah titik yang di atas. Berarti yang lainnya tenggelam kan itu. Karena kapan yang diukur yang 40 cm, kecuali ada permen LHK mengatakan bahwa yang 40 cm itu adalah diukur pada saat curah hujan tertinggi misalnya. Saya kira kita cari titik temunya, artinya ada upaya negara juga untuk melindungi kehadiran dunia usaha yang menanam kelapa, kelapa sawit, juga karet, di lahan gambut yang di gambut kawasan budidaya, untuk memberikan energi bagi kita, yang tentunya orang menanam lahan sawit Pak, di lahan gambut itu biayanya tidak sedikit itu. Yang pada waktu pemerintah itu mengiakan itu. Tapi ini gimana Pak? Kadang-kadang saya bertanya ini, ada permen dari LHK yang 40 cm, kemudian kelihatannya kementerian pertanian agak mempertanyakan, itu apakah berdasarkan keilmuan atau tidak? Apa tidak ada koordinasi di Presiden? Ini sesama kementerian pemerintah kok, tidak cocok gitu ya? Diskusi-diskusi sudah rutin Pak, harmonisasi antara LHK dengan kementerian pertanian. Saya hanya membayangkan, saya hanya berpikir Pak, bahwa keputusan ini, yang tentunya juga harus memperhitungkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada berapa juta keluarga petani yang kemudian hilang mata pencahariannya, apakah tidak berisiko nanti kemudian dia merambah hutan? Yang kondisi hutan yang saat ini tegar, menghijau, kemudian karena mereka kehilangan pekerjaan, kemudian mereka menebang hutan. Ini hal-hal yang seperti ini yang saya kira menjadi pemikiran-pemikiran bagi kita. Kalau kami prinsipnya setuju, untuk mengawal PP57 ini tanggung jawab kita, karena itu sudah menjadi dokumen negara yang harus dipatuhi oleh semua bangsa ini. Kita secara pelan-pelan mengajak perusahaan yang sudah mendapatkan tugas dari Pak Budi, dari BRG, untuk melaksanakan restorasi gambut, kita kawal bagaimana caranya melaksanakan kaedah-kaedah itu dengan baik, kemudian melaksanakan tata kelola usaha perkebunannya dengan baik, sepanjang aturan itu bisa diikuti, dan kelapa sawitnya betul-betul masih bisa menghasilkan, ya saya kira monggo. Tetapi kalau seandainya dampak dari perlakuan itu turun 80 persen Pak, sudah dipastikan bahwa mereka akan meninggalkan kebun itu, dan ada 1,7 juta PR Pak Budi untuk menghijaukan kembali, ya ini PR bagi kita semua, itu saja pilihan-pilihan kita. Oke, terima kasih. Pak Mady ada komentar? Cerita Pak Setiono tadi, bahwa itu kan membuktikan di Riau itu, cerita Pak Setiono, masyarakat asli, masyarakat tempatan, itu lahannya sudah tidak ada lagi, yang tersisa sekarang itu di hutan-hutan lindung, di hutan-hutan lindung, ya masih ada sedikit, di hutan-hutan lindung itu, masyarakat mau masuk, cerita Pak Setiono tadi galau, mengapa mereka bisa sampai di kampungnya sendiri, tidak punya tanah dan lain sebagainya, karena itu kalau kita lihat data di Riau, dari 9 juta luas Riau itu, 8 jutanya itu, 8,3 juta itu sudah untuk perusahaan HTI, tanaman industri Akasya, sawit dan tambang, lalu masyarakatnya kemana? Sebenarnya sederhana saja Pak, sekarang ada program nomornya Tora dan Perhutanan Sosial, yang jadi championnya Pak Jokowi lah, kenapa tidak misalnya, perusahaan-perusahaan sawit yang ilegal, misalnya di Riau itu Pak, dari 513 perusahaan sawit, 370 ilegal, berada dalam kawasan hutan, dari 513 perusahaan sawit di Riau, 370 ilegal, lebih dari separuhnya, lebih dari separuhnya, itu mengapa itu Pak? Kok terus-menerus ilegal, tapi jalan terus? Ini persoalan rezim masa lalu, rezim masa lalu, rezim masa lalu yang sengaja, yang membiarkan, ada pelanggaran hukum dibiarkan saja, nah kalau kita lihat Jokowi kan, dia mau melakukan perbaikan, rezim masa lalu ini, tapi tidak berhasil juga ya kelihatannya? Ya tidak mudah, karena itu tadi, bahwa data sawit, termasuk sawit ilegal, berkontribusi terhadap APBN, 200 triliun lebih tadi gitu ya, itu kan yang selalu disembunyikan oleh kementerian juga, terutama Kementan misalnya, yang 260 itu, berapa yang ilegal, berapa yang tidak legal gitu, di Riau saja tadi ada 370 perusahaan sawit, masa 370 perusahaan sawit ini, selama setahun itu, kalau saatnya dia legal, itu berkontribusi kepada negara 72 triliun. Pak Made kalau saya masuk supermarket ya, semua minyak goreng itu halal. Nah ini yang edukasi ini, yang tidak pernah diinikan ke publik kan, semua bicara angka gitu, semua bicara angka, tapi kita kan ini kan sebenarnya bukan melawan tanaman sawitnya, tapi melawan praktek-praktek kejahatan gitu ya, praktek-praktek merampas lahan-lahannya Pak Setiono tadi itu, oleh rezim masa lalu, tapi sekarang mau diperbaiki ya susah juga. Jadi yang dilawan tadi bukan sawitnya, bukan sawitnya, praktek kejahatan yang selama ini kita lawan. Sawit kok kita lawan itu kan anugerah Tuhan. Tapi bagaimana supaya bisa mempercepat gitu ya, ini kan proses yang masih ada legal, ilegal, masih ada ketidakjelasan, tenurial gitu ya, baginya supaya lebih cepat gitu ya, tidak slow gitu ya, kita walaupun orang Jawa biasanya slow ya, presidennya orang Jawa sekarang, tapi kelihatannya presidennya juga ingin cepat-cepat-cepat gitu ya, tapi kelihatannya kita slow juga gitu ya. Kalau kita lihat, untuk rakyat misalnya ya, ada 12,7 perhutanan sosial, di Riau itu ada sekitar 1,1-an lebih, lalu Tora di Riau itu ada sekitar 1,4 apa 1,3 gitu ya. Di Riau ya? Di Riau. Nah ini kan untuk sementara gitu ya, untuk sementara, untuk meredam konflik gitu ya, untuk mengakomodir warga Pak Setiono tadi itu, peraturan semua sudah muncul, dan lain sebagainya semua muncul. Lagi-lagi yang kita temukan di lapangan itu, pemerintah daerah gitu ya, yang saya bilang tadi, kita enggan melaksanakan yang namanya Tora dan perhutanan sosial. Karena apa? Wah ini, kalau rakyatnya yang kita kasih ruang, untuk Tora dan PS, kita kerja ekstra, uang masuk kita nggak ada. Jadi pemerintah daerahnya tidak nurut ya? Ini di Riau, ini kita temukan, kenapa mereka enggan melaksanakan Tora dan PS itu, kerjanya banyak, uang masuk ke mereka sedikit, tapi kalau korporasi, bonusnya banyak. Nah ini temuan kita ya? Misalnya dari 370 perusahaan sahabat ilegal tadi, itu kan dapat iup gitu ya, itu muncul semua ketika jelang pilkada, yang 370-an yang ilegal itu. Oke, Cimanan, apa, saya dari dulu, lihat Cimanan luar biasa gitu ya, tapi bagaimana Cimanan menularkan, perjuangannya, ilmunya, ke kawan-kawan yang lain, baik yang di Sungai Tohor maupun yang di kabupaten lain, apa ada itu, apa komunikasi antara masyarakat gitu, untuk mempercepat, gitu, pelestarian gambut? Ya, kalau kita lihat, untuk mempercepat pemulihan gambut ini, adalah kerjasamanya dari BRG, sama provinsi, dan kabupaten, termasuk kecamatan. Kalau kami lihat, sampai saat ini, Apa kerjasamanya apa itu? Dengan BRG, apa yang dilakukan dengan BRG? BRG hanya penelitian, jadi gini Pak, penelitian aksi. Ada beberapa hal, dari BRG itu, contohnya, dia membuat skakkanan blocking, dia mengharap kepada, pemerintah provinsi, gubernur, sampai di gubernur itu, untuk menurunkan ke bawah, itu susah sekali, menurut saya ini, BRG pusat, ada suatu perwakilan mungkin di provinsi, kesebab sampai saat ini, kami dari masyarakat biasa, tidak tahu perwakilan, kami di provinsi, BRG provinsi, daerah itu tidak tahu, dan kabupaten tidak tahu, di kecamatan, kita pernah disuruh buat, namanya, Forum Masyarakat Sukses Retorasi Gambut, tapi, proyek, atau bukan proyek, retorasi yang turun dari, pusat, itu lewatnya, bukan dari forum, tetapi dari kepala desa, kepala desa yang mengelolahkan, tidak dapat mempahatkan masyarakat, semuanya, ini yang terjadi, di daerah kami, jadi harapan kami itu, kalau sudah dibentukkan, oleh Duputih, empat kemarin, sama Duputih, dua, Pak Ludong, sama Pak Aris, suruh buat gitu, ya kita sudah dibuat oleh, di SK, oleh kecamatan, tetapi, setelah mengerjakan retorasi, forum ini, diabaikan, berarti, tidak ada kerjasama, dengan masyarakat, ini hanya inisiatif masyarakat saja, di daerah kami itu, bagaimana, menjaga gambut dengan baik, tapi yang jelas kami, di sungai Taur itu, sudah banyak, bikin sesekat kena blocking, kami mungkin, Pak mohon maaf, mungkin 10 cm, sudah tenggelam gambut, sebab, sagu itu, suka dengan air, insya Allah, pada, mulai dari 2014, setelah Jokowi datang, sampai saat ini, kita tidak ada, terjadi kebakaran, hutan dan lahan, di desa sungai Taur. Oke, makasih Pak Dio, bagaimana Bapak, bekerja dengan, anggota masyarakat lain, bikin kelompok-kelompok, tani gak di situ, ada kelompok, berapa kelompok tani, yang ada di sana? Mungkin, dari masyarakat, sekitar ada 10 kelompok tani, mungkin, bagaimana, mungkin dari pertanian ada, dari perikanan ada, dari perikanan ada, juga di sini, kita di perikanan, juga membuka, kelompok tani, pengelahan ikan, dari kelompok, perempuan, juga budidaya, ikan, ada juga, kembali keramba, mungkin tidak, pakai gula, pakai keramba, mungkin untuk kelompok pertanian, kami juga, perkembunan, kami juga mengusurkan, karena dinas pertanian, perkembunan pertanian, yaitu berupa, bibit nenas, sekitar, 50 ribu bibit, kemarin dibantukan, kepada masyarakat, berapa bibit? 50 ribu, 50 ribu, untuk, lahan-lahan yang terlantar, nenas ya, dari Pak Bambang, dari Pak Bambang, bukan? Ya, perkembunan, 50 ribu, mungkin, mengusurkan lagi Pak, suruh kita mengusurkan lagi, untuk kelompok tani juga, supaya lahan-lahan itu, yang rentan terbakar, ditanam terus, supaya diperguna untuk masyarakat, itu Pak. Oke, Pak Satriau, saya masih belum puas ini, apa? Bagaimana mempercepat ya? Tadi, kayaknya kita slow-slow saja ini ya, terlalu banyak apa? Tadi ya Pak, antar kementerian masih perlu, apa? Diskusi gitu ya, antar apa? Pusat dengan daerah, masih harus lebih banyak ngomong ya, masyarakat yang merasa, ditinggalkan gitu ya, itu bagaimana supaya lebih cepat ya? Jadi, kalau dari saya sendiri, ini masalah ada silo, kelihatan ya, ada jarak di antara para pihak ini, trust-nya tidak terbangun, nah ini, gimana caranya supaya trust ini terbangun, dengan berbagai macam forum yang sudah ada, ini kan ada forum berbagi juga, kita banyak berbagi di sini, saya pikir, ini yang perlu lebih banyak lagi dilakukan di daerah, terutama peran TRGD saya kira, tim restorasi gambut daerah, sebagai penghubung antara BRG, dengan berbagai macam sekulasi tingkat daerah ini, perlu lebih aktif lagi, karena TRGD sendiri kan, Jadi sekarang belum aktif ya? Di beberapa provinsi sudah mulai, tapi di beberapa provinsi lain masih belum, saya pikir itu kuncinya di situ, TRGD harus bisa lebih aktif lagi, dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, dan kalau kita lihat ide-idenya sudah banyak, tadi di selama ini kan, untuk percepatan restorasi, dari tadi kita misalnya berbicara mengenai, antara kelapa sawit atau yang lain gitu, tapi juga ada misalnya, tadi disebutkan fishery, apa silvo fishery gitu, itu juga potensi-potensi ini, sangat penting sekali, kemudian sekarang banyak dibicarakan, paludikultur, ekohidro, jadi ide-idenya sudah banyak, tapi tinggal kolaborasinya tadi itu, bagaimana ide yang terbaik itu, bisa digunakan, sesuai dengan kondisi lokal, dan ini adalah tugas TRGD, untuk mendampingi masyarakat. BRG punya demplot enggak ya, untuk restorasi gambut gitu? Nah kalau ini kita belum ada demplotnya gitu, karena kita juga masih lebih banyak ke lahan mineral, tapi mungkin, apalagi ini adalah BRG, sekarang sedang menyusun RTT, Rencana Tindakan Tahunan, moga-moga nanti banyak pihak bisa terlibat, dan terutama pinginnya itu ada demplotnya juga, supaya kita bisa lihat, jenis-jenis seperti apa sih, kan misalnya jelutung gitu, di beberapa tempat sudah oke, meskipun pasarnya belum ada, ada juga misalnya ramin, belangeran, dan lain sebagainya, saya lihat sendiri gitu, kemarin misalnya ada demplot milik KLHK, tapi karena ini yang adalah milik UPT Pusat, maka tidak ada keterkaitan dengan pemerintah provinsi yang mengurusi, atau pemerintah kabupaten yang mengurusi aspek sosial kemasyarakatannya, nah ini gimana kita bisa menyatukannya, saya pikir peran TRGD menjadi sangat penting sekali. Oke, dari sesi tadi pagi gitu ya, oh Bapak gak hadir tadi pagi, kalau Pak Bambang, apa yang bisa diperankan oleh sektor swasa terutama, dari perspektif Bapak untuk mempercepat, restorasi gambut gitu ya? Saya terbuka ya, ada dilema, selama ini ya memang kita sudah panggil perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan restorasi gambut sesuai penugasan dari BRG ya, tetapi ada satu hal yang mungkin juga perlu kita dengarkan dari pihak perusahaan, di sisi lain bahwa satu siklus mereka akan berakhir. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara ekonomis tidak menguntungkan menjadi berat begitu. Sebenarnya ada pemikiran-pemikiran bagi areal-areal yang memang kawasan budidaya, kalau sekiranya diberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan tata kelola yang ramah lingkungan, dengan tetap bisa melanjutkan usahanya, kemudian mereka diberikan beban yang sekalipun yang lebih luas kepada areal-areal gambut yang lainnya, mungkin itu lebih prospektif begitu. Tetapi kalau dia dituntut untuk melaksanakan perbaikan hanya sifatnya sementara, yang pada akhirnya dia disuruh pergi dari situ, mengakhiri kegiatannya, saya kira sesuatu hal yang mungkin itu, saya hanya berandai-andai. Jadi ini sesuatu yang menghambat buat mereka. Tetapi kalau seandainya mereka itu ada harapan untuk hidup lebih lama lagi, untuk menghasilkan, bisa membantu masyarakat, bisa menghasilkan uang, kemudian dia diberikan tugas untuk merestorasi gambut lahan-lahan yang masih terbengkalai semak bulukar di sekitarnya, ini mungkin lebih efektif. Ini sebagai bahan renungan buat kita saja. Kemudian tadi menarik sekali terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Siti tadi ya, yang terkait dengan kebakaran. Saya kira saya mengajak kepada semuanya, kejadian tragis pada tahun 2015, ini jangan sampai terulang di tahun 2017, memang di tahun 2016 kemarin, hampir sepanjang tahun itu hujan. Jadi jangan terlena dengan perlakuan kita, langkah-langkah kerja kita yang kita lakukan di tahun 2016. Allah membantu kita, tidak terjadi kebakaran pada waktu itu, karena sepanjang tahun hujan. Tetapi 2017 ini, perkiraan antara 2015 dan 2016 itu. Sehingga langkah-langkah konkret, kemarin Pak Presiden sudah mengundang semua gubernur daerah-daerah yang potensi gambut kebakarannya tinggi, untuk melaksanakan langkah-langkah, dan Pak Gubernur Sumatera Selatan ya, jangan dibilang Pak Gubernur Sumatera Selatan tidak melakukan langkah-langkah apa-apa, sudah gelar nasional di sana, untuk mengantisipasi risiko anti kebakaran tahun 2017. Kemudian tadi terkait dengan Riau Pak, saya baru pulang dari Riau, sawit yang ada di Riau itu lebih banyak diusahakan oleh petaninya itu. Dari 2,4 juta hektare, itu ada 1,4 itu adalah kebun-kebun petani. Kebun-kebun petani inilah yang mari kita bersama-sama untuk bantu menata itu. Bagaimana melaksanakan tata kelola dengan baik, sehingga risiko-risiko terhadap kebakaran, risiko-risiko untuk memberikan perlindungan terhadap lahan keambut, itu bisa lebih diperhatikan. Kalau perusahaan untuk kita arahkan, saya pikir tidak terlalu susah Pak Budi dan teman-teman semua. Terima kasih ini Pak Erie. Pak Bambang, jadi kelihatannya tidak gampang untuk mempercepat, tetapi saya yakin dengan kerjasama masyarakat, Pak Manan, Pak Adio, kemudian dibantu oleh WRI sebagai lembaga riset dan pengembangan, dan diawasi oleh kawan-kawan LSM, kemudian pemerintahnya terus, itu mudah-mudahan gambut kita akan lebih lesari pada masa yang akan datang, dan usaha bersama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum kita tutup, saya minta Dr. Ingrid Obon untuk memberikan pertanyaan, atau mungkin Anda juga bisa memberikan komentar pada diskusi hari ini. Jadi, terima kasih. Dr. Ingrid, terima kasih. Yes, I will try to summarize this very active and very productive day. And if we look at the title, Peatlands Matter, I think we can all now say, yes, peat land matters, and we are all very, very engaged. And I could hear that, not at least in this later session here, this afternoon. But we started in the morning with a broader picture. First, we started actually with the people, the community aspects, to really see, so how do people think, perceive, plan, and what do they face all those millions of people living in the peat landscape, on the peat, or in the landscape where peat is a component. From there, we went to look at the global perspective to see that it's not only Indonesia having peat, but it's a number of countries and their experiences to share globally. After lunch, we went into the session about the science behind peat lands, because there is a lot of, actually, research and science behind, and of course, the thing is to see how can we use that as one component to find the way forward. And now in the afternoon, with making progress on peat land and with the private sector, more come into action. But I can also hear today here that we are actually not quite sure, really, what we mean with how to restore, or is it how to rehabilitate, or is it about re-wet, or partly re-wet, what are we sort of talking about? We can also conclude that peat lands are actually very dynamic. They're organic matter, they are decomposing, they are changing depending on the management. And they are very much interrelated with the water, as we can see on the pictures behind here. So we need to talk about the peat, the water, the people, and the whole landscape. And in some areas, since peat is very different, some areas we might more look at the opportunities for livelihoods in the non-peat area in landscapes where peat is an important component. In other areas, it might be on the fringes of the peat. In some areas, it would be through managing the water better, and we had discussions about fishing and developing fishery in another section. We all would like to have a long-term, sustainable use of peat lands where people and peat and water sort of can live together, where we combine climate change adaptation, mitigation, and then we combine social, economic, and environmental sustainability. Because without that, it will not be long-term. But of course, there is no shortcut to do this. We need to work across the sectors. We need to involve the children, women, and men living in the areas and around the areas where peat land is dominating. We need to work with multiple stakeholders as we have been doing in many of these sessions. And there is not one answer. It's not one way. So it will be about trade-offs, about negotiations, about having the longer-term vision and realizing it's not one solution everywhere. And also realizing without bringing the people living there on board actively, it will not be working. So thank you, everybody, for coming. and yes, peat land matters and we will work on it together. Thank you. Thanks, Dr. Ingrid. Lastly, I would like to ask you to give a big applause to panelists. Pak Mady Ali from Cikalari, Cimanan from Sungai Tohor, Pak Bambang, MM, sebagai Dirjen Perkebunan, Pak Satria Wicaksono dari WRI, dan Pak Dio dari Pulang Pisau. Terima kasih, Pak Bapak, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.